Di alam yang kian rapuh, ketidakpastian menantang masa depan. Kelabuh racun mencekik, padang tandus meradang, ancaman perubahan iklim kian nyata seiring waktu berjalan. Gelombang pasang yang tak terbendung, kemiskinan, kelaparan, kesenjangan kian mengarungi lapisan kehidupan. Transparansi, independensi, dan tanggung jawab dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan menjadi kewajiban bagi setiap organisasi untuk menciptakan tata kelola yang mendukung keberlanjutan. FIF Group turut mendukung upaya-upaya untuk mencapai 14 dari 17 tujuan SDGs. Dalam penerapan ISG, FIF Group memiliki strategi inisiatif triple P, yaitu portfolio, people, dan public contribution untuk mencapai aspirasi sustainability di tahun 2030. Sejalan dengan roadmap keuangan berkelanjutan oleh otoritas jasa keuangan untuk mendukung transisi industri keuangan menuju bisnis berkelanjutan, FIF Group turut berkomitmen dalam menerapkan sustainable finance, memastikan produk-produk pembiayaan kami berdampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Emisi gas rumah kaca telah semakin meningkatkan ancaman pemanasan global dengan suhu dunia yang dalam 10 tahun terakhir menjadi periode terpanas selama 125 ribu tahun. FIF Group dalam operasionalnya berkontribusi terhadap pengurangan emisi scoop 1 dan scoop 2 dari tahun 2019 sebesar 12,7 persen yang setara dengan 2.578 ton CO2 equivalent. Melalui dukungan terhadap implementasi energi baru terbarukan atau EBT, memasang instalasi green technology, serta menggelar kegiatan tanam pohon konservasi dan mangrove di Indonesia. Hingga di akhir tahun 2023 ini, FIF Group menargetkan 34 ribu pohon yang tertanam di seluruh Indonesia. Tahukah Anda, Indonesia termasuk dalam 5 besar negara penghasil sampah plastik terbesar di Indonesia, di mana kebiasaan penggunaan plastik sekali pakai menjadi penyebab utamanya. Kami menghindari pemakaian botol plastik sekali pakai di lingkungan kantor dengan menghimbau setiap orang untuk membawa botol tumbler masing-masing. Dalam satu tahun terakhir, jumlah sampah plastik terolah FIF Group telah meningkat sebesar 14,07 persen. Melalui kolaborasi dengan Bank Sampah, FIF Group memastikan pengolahan atas 34,9 persen sampah perusahaan. Tidak hanya terhadap sampah, upaya mendukung gerakan Zero Waste turut digaungkan dalam perusahaan dengan mengontrol penggunaan air dan memanfaatkan daur ulang air. Angka kecelakaan kerja di Indonesia terus meningkat dalam 6 tahun terakhir. Oleh karena itu, kesehatan dan keselamatan kerja Insan FIF Group turut menjadi prioritas utama perusahaan. Gaya hidup aman dan sehat terus kami internalisasikan baik di lapangan maupun di dalam kantor. 5th Group merangkul keselerasan dan memberikan kesempatan yang sama bagi sahabat disabilitas dan bagi karyawan perempuan untuk dapat mengembangkan kompetensi serta mencapai jenjang karir. Memberikan dampak positif bagi seluruh stakeholder adalah bagian dari misi FIF Group. Melalui 4 pilar CSR, kami menjunjung pengabdian kepada masyarakat dan mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi semua. Seluruh inisiatif keberlanjutan yang kami lakukan berkontribusi terhadap pencapaian FIF Group 2030 Sustainability Aspirations. Komitmen menjadi bisnis yang bertanggung jawab dan beretika dilandasi oleh Good Corporate Governance. Hal ini mencakup transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Serta memastikan bahwa FIF Group beroperasi dengan integritas dan menjunjung tinggi kepercayaan seluruh stakeholder. Untuk mencukuri seluruh aktivitas dan rencana pencapaian di tahun 2024, seperti tahun-tahun sebelumnya, maka pada 13 November 2023, FIF Group menyerahkan bantuan kepada 6 rumah ibadah dari 5 agama. Misi menuju keberlanjutan adalah perjalanan yang panjang dan penuh perjuangan. Peran asli untuk selamatkan bumi perlu dimulai dari sekarang. Mari, bersama-sama kita maju. Tegarkan komitmenmu, demi masa depan yang lebih baik. FIF Group, Better Life, Better Future.